Habis lebaran sudah disibukkan dengan pembukaan-pembukaan cabang-cabang baru, dari darah Quran, pembentukan, pendirian, kampus baru. Kan ada lahir baru nih, Politeknik, Yusuf Mansur. Dua daerah komproperasinya, DKI Jakarta dan DIY. Allah tidak membalas dengan kita sedak kos seribu diganti satu miliar kali, bukan begitu. Iya kan, kalau begitu itu namanya nggak cerdas. Kan di Islam ada ikhro, bacalah. Iya kan, jadi bacalah itu cerdas lah. Nah, teman-teman yang kalau mau sadako ya harus mampu dulu. Orang Islam itu, orang beragama ya, bukan Islam aja, orang Kristen, orang muda, orang Hindu. Kalau orang beragama harus kaya. Kalau nggak kaya, dia akan menggunakan agamanya untuk kekayaannya. Saya secara pribadi ingin menyampaikan kepada Ustadz Yusuf Mansur, bersedia lah, gentle begitu untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah Ustadz Yusuf Mansur lakukan. Nggak ada yang, maksudnya, ya biasa aja lah gitu. Ini Ustadz dadakan? Iya, iya. Dan Gustur sudah prediksi, waktu Gustur masih ketua PBNU, nanti akan datang masa, orang bukan keluarga pesantren dipanggil Ustadz. Gustur sudah memprediksi. Dipanggil Ustadz atau meng-Ustadzkan diri? Dianggap Ustadz. Jadi Gustur sedang memprediksi itu ya? Tahun 90, sebelum jadi presiden, sebelum jadi presiden masih ketua PBNU. Bahasa Jawa dia bilang, Ngongkong bakale, wono wong, bukan keluar pesantren, duduk keluar pesantren, dipanggil Ustadz. Banyak Gustur itu tentang apa gitu. Nah, bahasa ditanya, Gustur mendapatkan yang wangsit ya, daerah iluminasi dari Allah, yang menjumpai hal-hal yang akan datang seperti itu. Dan makin ke sini, makin banyak, itu berbahaya. Sangat-sangat-sangat berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, dengan channel Tanda Kejadian. Di awal video tadi, diawali dengan pendapat Yusuf Hamka, yang tentunya kita semua sepakat. Dan pendapat itu bertentangan dengan pendapat Yusuf Mansur. Jadi, saudaraku, Allah tidak membalas, dengan kita sedekah seribu, diganti satu miliar kali. Bukan begitu. Kalau begitu, itu namanya enggak cerdas. Jadi, saudaraku, dari tolak ukur ini, jelas Yusuf Mansur dan pengikutnya tidak cerdas. Kalah jauh dengan seorang mu'alaf yang bernama Yusuf Hamka. Saudaraku, Yusuf Hamka juga menyebutkan orang Islam, kalau enggak kaya, dia akan menggunakan agamanya untuk kekayaannya. Dari sini, kalau kita menyimak, jam'an berkotip Mansur, yang dulunya miskin, diduga, tampak sekali, jam'an menggunakan agama, atau bergedok agama, untuk mengumpulkan kekayaannya. Saudaraku, kalau menyimak pendapat Gus Dur, yang disampaikan oleh Tiai Haji Said Akil Siraj, yang juga ditampilkan pada pembukaan video ini, maka, patut diduga, jam'an berkotip Mansur ini, kategori Ustadz Dadakan. Karena bukan keluaran pesantren, namun dipanggil Ustadz, atau mengustadzkan diri. Dan ini sangat berbahaya. Jadi, saudaraku, bagaimana tidak Ustadz Dadakan, si jam'an berkotip Mansur ini? Karena, selain jauh banget dengan Ustadz lainnya, misalkan, Gus Bahak, Gus Miftah, dan sebagainya. Mereka yang jelas dengan latar belakang mondok di pesantren. Sedangkan Yusuf Mansur, belajar menghafal Al-Quran di dalam pelenjara. Mondoknya di penjara. Mendapatkan ide atau gagasan ilmu sedekah dari semut juga di dalam penjara. Yang kemudian nantinya konsep sedekahnya, diajarkan ke jamaah melalui ceramah-ceramahnya. Dan kini baru diketahui juga, diakui oleh banyak pihak, bahwa ceramah sedekahnya itu salah, menyesatkan. Tapi terlanjur banyak korbannya, dan terlanjur diakini kaya raya dari dana umat. Saudaraku, hal itu patut diduga, penipuan bergedok sedekah. Sebagian pihak mengatakan bahwa, hal itu patut diusut tuntas. Dan jika terbukti jamaah bersalah, maka negara berhak menyita aset jamaah narkotik mansur ini untuk kepentingan negara. Saudaraku, Bila di dunia ini tidak ada jamaah narkotik mansur, apakah kita atau negara kita terburuk? Jelas enggak lah. Kita akan baik-baik saja. Justru semua orang akan bahagia. Semua akan bersuka cita. Iya kan? Kenapa? Karena, kemunculan jamaah sejak awal menimbulkan dampak negatif, sampai jamaah sendiri masuk penjara. Menurut Bu Lestari, jamaah diduga menggelapkan mobil rental. Jadi, dengan adanya jamaah ini sedikit atau bahkan, diduga tidak ada pengaruh positifnya. Sama sekali, pada keadaan manusia dan lingkungannya, secara langsung ataupun tidak langsung. Saudaraku, sekiranya jamaah narkotik mansur itu tidak ada di lingkungan kita, maka sudah pasti tidak akan ada yang tertipu, karena modus sedekah. Tidak akan ada yang akan ambil mobilnya dengan dalih sedekah. Tidak akan ada yang akan ambil motornya, uangnya dengan dalih sedekah. Tidak akan ada orang yang tertipu dengan berbagai, ketawaran-tawaran investasi kondotel Moya Fidi, hotel Siti, investasi batu para, dan lain-lain, yang sampai sekarang masih bermasalah. Jadi, banyak pihak berharap pada si jamaah ini. Janganlah merasa hebat menjadi manusia di dunia ini, sehingga bisa ngomong seenaknya. Bisa menjual ayat-ayat Quran seenaknya. Bisa mempengaruhi orang hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Bisa mempersuasif, bisa memperdayakan orang dengan mengatasnamakan sedekah. Kemudian dia mengambil uang umat begitu banyak, mengambil seenaknya saja, tanpa ada rasa malu, tanpa ada rasa utang budi, memungut dari jamaah-jamaah yang dia perdayakan, tidak boleh seperti itu. Saudaraku, menurut Bapak Ali Sharif, orang yang seperti jamaah itu tidak lebih mulia dari seekor cacing, karena tidak memberi manfaat pada sesama, tetapi justru memanfaatkan sesama. Dia memang punya pondok pesantren, dia punya sekolah, punya perguruan tinggi. Tapi ingat, patut diduga, semua itu dibangun dari memanfaatkan dana umat. Dari mana lagi kalau tidak dipungut dari dana umat? Karena awalnya jamaah sendiri mengaku miskin, lalu mengumpulkan sedekah. Jadi diduga yang demikian itu menjadi kamuflase untuk kepentingan dirinya. Toh banyak orang yang bisa melakukan lebih baik. Ingat, keberadaan kita di dunia ini harus disadari, tidak lebih hebat dari seekor cacing. Kata Bapak Ali Syarif. Ingat, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Yusuf Mansur justru memanfaatkan orang lain. Ingat juga, jangan kau membuat kerusakan di muka bumi. Sekali lagi, bahwa, jika ada orang yang merasa ustad, yang merasa hebat, yang merasa memiliki Tuhan, merasa sebagai da'i kondang, merasa sebagai pendakwah, sebagai mubalek, itu hanya pengakuan sebagian jamaah saja. Kenapa begitu? Karena mereka yang menghargai Anda. Itu sebenarnya, karena mereka tidak mengerti siapa kamu. Tapi orang yang mengerti siapa kamu, akan sebaliknya. Bukan saja tidak akan menghargai kamu, tapi malah menistakan, tidak akan memberikan apresiasi kepada kamu. Kalau orang tahu akhlaknya, pasti orang akan lari meninggalkanmu. Demikian menurut pendapat Bapak Ali Syarif. Saudaraku, demikianlah konten video dari channel Tanda Kejadian kali ini. Tetap dukung channel ini dengan cara menekan subscribe bagi yang belum, kemudian tekan like dan tanda lonceng, supaya tidak ketinggalan konten video terbaru dari kami. Juga bagikan video ini seluas-luasnya kepada teman-teman Anda. Semoga memberikan manfaat, nilai pendidikan, dan hiburan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!